Kita rindu sosok B.J. Habibie B.J. Habibie adalah Presiden ketiga yang diakui Tapi beliau dilengsarkan Karena kejujurannya Beliau dilengsarkan karena beliau berjuang Untuk bagaimana tidak ada korupsi B.J. Habibie adalah orang soleh Yang kita tahu dalam sejarah Orang hebat Diakui di dunia walaupun di Indonesia disepelekan Apa yang beliau lakukan Walaupun beliau sudah Tiada meninggal dunia Indah kisahnya Dan saya pun terinspirasi dengan beliau Yang hebat ini, beliau orang kampung Dari Makassar, Pare-Pare Suatu ibu kota hari ini, Pare-Pare Saya pernah diundang Kesana oleh kuali kotanya, saya lihat Patungnya Habibie dan Ainun Dan ternyata beliau orang kampung Orang biasa Orang sederhana Allah berikan kecerdasan di otaknya Kenapa Kita merindukan sosok Pemimpin, pejabat seperti beliau Yang tidak durhaka kepada orang tuanya Memuliakan orang tuanya Tidak pencitraan belaka Dan hebatnya lagi ketika beliau ke ITB Meloncat kuliahnya Dan hebatnya lagi Ketika beliau melanjutkan studinya ke Jerman Disinilah Saya pribadi mendapatkan inspirasi Pesawat terbang Bapak ibu yang kita naik itu Di ketinggian tertentu Kalau tidak pas bikinnya Bisa retak Pesawat itu bisa retak Siapa yang bisa menyelesaikan itu B.J. Habibie Di dunia yang bisa menyelesaikannya B.J. Habibie Sampai beliau digelari oleh teman-temannya di Jerman Mr. Craig Mr. Retak Bukan retak otaknya Pejabat kita yang banyak retak otaknya Ini maksud saya apa Pesawat yang retak itu Beliau bisa menyelesaikannya Ini kehebatan Habibie Yang mungkin dilupakan oleh bangsa ini Tapi ada yang lucu Aneh Bina Ajaib Ternyata beliau bukan orang tercedas di dunia Sampai beliau di Jerman Apa yang terjadi Beliau tidak pernah rangking 1, rangking 2 Beliau rangking 3 Sampai beliau cemburu Kepada dua orang yang rangking 1, rangking 2 Dan ini orang Yahudi Orang kapir Laki dan perempuan Saking herannya beliau Padahal beliau apa yang beliau isi Itu benar semuanya Tapi saking penasarannya Bertanya kepada Yahudi 2 ini Apa kata beliau Aku mau tanya kepada kalian berdua Apa rahasianya Sampai kalian hebat di dunia Ranking 1, rangking 2 Saya kenapa tetap rangking 3 Apa jawaban Yahudi 2 ini Laki dan perempuan ini Oh Rudy Beliau dipanggil Rudy Bukan Habibie Baharudin Yusuf Habibie Rudy Ini rahasia kami Tidak mungkin kami kasih tahu Besok beliau tanya lagi Apa rahasianya Besok tanya lagi Berhari-hari beliau bertanya Akhirnya Akhirnya Bosan Yahudi 2 ini Sampai Yahudi ini Mengatakan Bapak Ibu Rahasianya Kam hia Rudy Sini Rudy Kami mau mengatakan kepada engkau Tahukah engkau rahasia Kenapa kami cerdas Kenapa kami rangking 1 Ranking 2 Hebat Apa jawabannya Ini yang membuat B.J. Habibie Malu dan meneteskan air mata Pahlawan yang hebat ini Ketika Yahudi ini mengatakan Kami di sepertiga malam terakhir Jam 3 bahasa kita di Jakarta Bangun Setelah itu kami mandi Setelah mandi kami pakai Baju yang wangi Setelah itu kami ambil Al-Quran Kami baca Al-Quran Kaget B.J. Habibie Yurid Al-Quran Yes Kalian kan kafir Yahudi Kenapa baca Al-Quran Kami yakin dengan Al-Quran Walaupun kami tidak mempercayai Al-Quran Mempercayai Islam Tapi kami yakin dengan Al-Quran Heran B.J. Habibie Orang kafir Yahudi Yang juara 1 Juara 2 di Jerman ini Setiap jam 3 pagi Mandi Pakai minyak wangi Baca Al-Quran Apa jawaban mereka Kami baca Al-Quran Taukah engkau Rudi Setelah kami baca Al-Quran Saraf kami ini Relak Otak kami cerdas Metabolisme tubuh kami Dasar Imun Nah ini bapak-bapak Eh ibu-ibu Yang takut dengan Corona Ini bukan saya yang ngomong Ini orang kafir yang ngomong ini Imunitas kami Naik tinggi Kenapa Al-Quran Al-Quran kami baca Sampai B.J. Habibie Engkak yakin Engkak percaya Apa kata Yahudi Berdua ini Bapak ibu Kalau kalian enggak yakin Silakan Surah apa Kami baca Ternyata Yahudi Berdua ini Hapal Quran Apa saat itu Jawaban B.J. Habibie Thank you very much My brother My sister Beliau pulang ke kosannya Kekontrakannya Sampai di kosan di kontrakan Beliau sujud Menangis Rasanya tertampar Wajah beliau Malu beliau Padahal beliau beragama Islam Orang kafir Jam tiga Bangun mandi Baca Quran Mulai saat itu Bapak-bapak dan ibu-ibu Saya ingin berbicara Pahlawan satu ini Orang hebat ini Mulai saat itu Mendengarkan rahasia Dari Yahudi yang dua ini Apa yang beliau lakukan Jam tiga Pagi beliau bangun Beliau mandi Beliau pakai Baju yang rapi Beliau pakai wangi-wangin Beliau solat tahajud Lapan rakaat Witir tiga sebelas Setiap hari Setelah itu Setelah itu Beliau baca Al-Quran Sampai menjelang subuh Kalau orang kafir tadi Enggak solat Karena bukan Islam Langsung baca Quran Dan apa yang terjadi Keajaiban Bapak ibu yang Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Keajaiban ini terjadi Semenjak itu Setelah itu B.J. Habibi Berubah menjadi Ranking satu Yahudi yang dua tadi Turun ke bawah Dan orang Yahudi Berdua ini menyesal Memberikan rahasia Kepada B.J. Habibi Artinya apa? Kalau ingin merdeka kita Di Indonesia Jangan tinggalkan Al-Quran Kalau ingin sukses Anak-anak kita Bapak ibu Cucu kita Sampaikan kepada mereka Al-Quran Adalah obatnya Bapak ibu yang Bapak ibu yang